ZOMBIE APOCALYPSE dan kebetulan banget nih lifeclass ini lagi semuanya gratis jadi gue bisa nyoba-nyobain meta-meta SSR plus yang belum keluar di saya dan UR yang belum keluar di saya, kita ulik-ulik ya tapi disini ya, kalau misalkan ada kesalahan kesalahan kayak posisi atau mungkin rune atau harusnya pake ini atau pake itu ya, mohon maaf lah ya karena gue belum pernah merasakan SSR plus, SSR plus yang belum keluar di saya dan UR yang belum keluar di saya ya, jadi ini masih kayak istilahnya kayak anak SD baru masuk sekolah kelas 1 SD gitu jadi masih gak tau di lapangannya seperti apa oke langsung aja kita, eh sabar sebelum kita gas ini dulu cuy nah Sonicnya pengen gue kasih speed dulu ya nah gitu ya, 6, gak apa-apa speed 6 ya, yang penting kita bisa nyobain karakternya damage-nya yang gila-gila aduh masa langsung lawan Trophy 104 sih masa langsung lawan Trophy 104 ya, kita coba aja ya oke disini gue bakal pake core ini wih, kalo misalkan gue punya Awaken 2 MK ya Awaken 2 MK sih gue pakenya core Geryu sih terus apalagi nih kalo gak salah Jivor juga bisa isi temennya punya star protection kan, gila banget itu oke, ini terus gue bakal pake wih, aloy ya pake aloy jadi aku pake ini ya PPP kali ya apalagi ya aduh, aduh gue bingung guys oh, sekarang MK udah gak kepake ya MK gak kepake harusnya Geryu Bas sih ya sabar gini dulu, gini dulu, gini dulu, gini dulu ini percobaan pertama ya masih fresh graduate guys percobaan pertama nah ini percobaan ini kita langsung pake ini aja triple UR ya combo triple UR combo dot maut ya ini musuhnya sama ya ini mirror match ke? aloy depan ini sini terus Sonic udah lah ya kayak gini aja posisinya ya oke lah gas kan ya gas kan lah ya oke gas kan lah gue gak tau ini posisinya salah atau enggak karena gue bener-bener gak ada pikiran harusnya ini taro sih itu atau ini taro sih itu harusnya gue pick Geryu Bas atau gimana gue masih gak ada pikiran oke 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 sonic dia jalan duluan ya wajar lah ya kita gak punya speed dan dia pake si Tatsumaki aduh bahaya ini dia jalan duluan ya gue kebantai duluan gak sih ini dia jalan duluan gue kebantai duluan gak sih aduh sakit banget woy woy di laser gue sama bocil ya star protectionnya dia wah di follow up ya waduh ini combo haram cuy combo apa ini woy gue gak jalan-jalan kalau sonic udah jalan duluan yaudah gue gak bisa jalan kalau kayak gini guys kenapa gue dikasihnya sama orang yang speednya yang trofinya udah 100 gitu gak adil cuy astaga gue belum pernah life class dikasih lawan yang begini kagak jalan-jalan gue sama aja bohong ya udah ini sekarang giliran gue lah ya kita gas aja coba wuh 365 ribu langsung di follow up sama pubu kisama mantap wuh gila cuma segitu doang lagi damagenya guys kalah damage ini guys kalah kalah sep sih sebenernya bukan kalah damage ya speednya jauh banget guys jadi dia jalan luar wuh tatsumatnya follow up ya jar terus kita laser si g4nya aja kita laser ya g4 ngasih burn ngasih burn ke kolom depan sama belakang ngasih burn spesial burn langsung di follow up langsung meledak mantap ayo aloe ini aloe gimana ini aloe nasibnya ini gimana ini aloe ini gimana nasibnya ini aloe ini ya apakah masih berguna untuk timnya aloe gimana ini nasibnya aloe ini aduh aduh dot udah membakar aloe ini tapi tetep sakit sih refleksnya udah nge-debat ya ulti damage output kayak gini mah auto kebana emang aloe cuy ulti damage output gini mah auto kebana emang aloe harusnya ya dan ini gue diincer puri-puri ini ngeselinnya nih sonic gue sonic gue gak bisa jalan kurang speed ya sedih banget sedih banget ya diincer lagi sonic gue ya ampun diculit 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 terus nyerang diri gue sendiri lagi gila ya puri-puri ya puri-puri menggila juga ini wih tapi aloe tapi aloe masih berdiri tegak di depan ya baru bilang berdiri tegak langsung meningzo gak asik guys gak adil ini gila harusnya dikasih lawannya gak punya speed juga gitu udah kita lift aja kita langsung masuk ke match selanjutnya aja lah ya oke disini kita udah ketemu lawan gak tau lawan siapa namanya ya gue gak bisa bahasa mandarin tapi trofinya 40 harusnya bisa sih ini kita ya oke coba disini gue mau gak usah pake aloe ya kita pake puri-puri sama kita pake glory bus karena sekarang orang udah pada gak pake M gak kan orang pada gak pake oh tapi senjata terakhir aja kita pasang si sonic ya nah kita pasang si sonic terus kita pake glory bus kita coba glory bus tatsu sama ini esper high tech dualist oke aman ya wah dia juga pake glory bus tapi dia pake MK loh wah ini gak boleh kesetun ini puri-puri bodo amat lah biarinnya kalau kesetun tatsu gak boleh kesetun ini gak boleh kesetun juga gak boleh kesetun eh sonic kesetun dong sonic sonic kesetun gak ya oh bodo amat lah cobalah kita coba aja ya kita coba aja kita coba aja kita pake kombo yang orang yang sebelumnya gitu dia ngeboostnya speednya si siapa namanya nah ini gue akhirnya menang speed cuy nah kita coba ya kita pembalasan dendam cuy oke ini kita gas dur 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 mantap hmm langsung di follow up mantap 200 ribu langsung di follow up lagi sama Fubuki sama udah loh kok mati kok mati eh itu dia pake core apa tadi ya gue gak merhatiin core ini gak pake core dek masa langsung mati si mustahil banget ya aneh langsung mati kayaknya gue gak merhatiin deh corenya dia nah gini kek nol gitu ya adil kalau kayak gini cuy masa dikasihnya yang ini oke oke kita pake glory bus lagi ya kita pake glory bus lagi cuy puri-puri sama sonic emka malah gak kepake cuy yang kepake puri-puri guys yang kepake puri-puri guys gimana ini guys nasib emka sama ini ya oke guys tatsu drive night sama ini ayo dia pake apa nih SSR plusnya yang krusial ini sebenernya dia pake glory bus kah emka kah apa yang kamu gunakan anak muda apa yang kamu gunakan anak muda apa yang kamu gunakan anak muda uh alloy uh glory bus oke yang jadi gak ada emka yaudah glory bus masuk lagi guys gua gak bisa meninggalkan emka kalau kayak gitu ya ntar ke depan oke kita coba lagi kayak begini mudah-mudahan speed gua menang disini dia pake DSK loh iya DSK bisa masuk lagi DSK DSK follow bisa masuk lagi ya gua gak pake emka wah kurang ajar ya bisa dibilang ini kurang ajar ini guys ini bisa dibilang kurang ajar ini oh follow up langsung oke ini dia pake core ya pake core si drive night ini dan ini dia pake alloy aduh pake alloy pake alloy rekleknya ini sakit dot ayo bakar mereka dot 10 juta 10 juta lagi 100 ribu gitu ya jebet bubuki sama waduh sakit banget blender blender aduh di follow up dia bisa follow up dia co sekarang astaga ini harus kita harus perhatiin guys kayak gini guys yang harus diperhatikan ya kalau enggak ya ini MK hilang Deep Seeking masuk Gloribus masuk ya jadi MK sebenernya gak bisa gak bisa dibilang puna-puna banget ya karena cuman sekedar stunnya tercounter G4 bukan berarti dia mati guys kalau misalkan dia dikeluarkan ya ini Gloribus jadi kepake ya ini kita hiraimona ini eee ya dark angel rush gila gak Sonic hiya miniat Sonicnya ngerang temen sendiri dur 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 waduh mati gloribus gue belum juga jalan udah mati gloribus gue harus disepit sih sebenernya harus disepit ya dor nah ini menang ini gue dar eh puyukai kiet iya banner ini gak banner baliho ini gak punya kipsack soalnya langsung ledakin aja mampu langsung meningso ya ini G4 gak sempet ulti yaudah kita piu-piu pake laser ya kan langsung kita ulti ini mati kau dar dar baru gue bilang gak ada damage ininya sakit banget apa namanya ledakannya sakit banget ledakan dari apinya ini ya kan fubukinya jadi kambing conge disini kan iya fubukinya jadi kambing conge astaga itu doang yang gue gak serkan mata atsu kenapa fubukinya jadi kambing conge setelah dia tidak tidak ada tatsumaki apakah itu artinya fubuki tidak bisa apa-apa kalau tidak ada tatsumaki oke sekarang kita coba lagi apa ya drive kombo ur tetap harus kita pakai kombo ur tetap kita pakai ini kita gini aja kombo ur kombo ur kombo ur triple ur kombo ur mematikan ini kombo ur kombo ur kamu sangat mematikan kombo pake flash pake flash flash kamu gak salah pake flash flash drive night terus kita pake metal light pakai metal light pakai glory bass glory bass terus sama si kombo dot kali ya dia gak pake MK harusnya ya gak sih masa pake MK sih bohong gak sih kalau pake MK oh gak pake MK ini masuk lagi ini masuk lagi ini guys oke kita gini gini udah ya gini glory bass oke gas ya gas 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 gask ayo ini pake flash aneh 2 speed speed ya gue baru nyadar tapi speed gue menang sih puri-puri yang kepake disini oh aloe tetep harus pake guys biar sprout banyak kalau gak pake aloe sprout gak banyak ya berarti habis ini kita pake tim yang sempurna untuk sekarang ya menurut gue first time banget gue ke lapangan ya baru first time banget gue di lapangan kayak gini nyobain karakter-karakter yang baru udah kena burn udah kena special corrode mau ngapain ayo kita liat ledakannya ayo mau ngapain kamu ini puri-purinya incer puri-purinya gak bisa dibiarkan follow up mampus langsung di trigger lagi ini sakit ini sakit ini meledak kau meledak kau puri-purinya sama lagi orang sama masuk lagi orang sama seru banget gila seru banget ini oke kita coba yang menurut gue sekarang ini line-up metanya gini kalau menurut gue setelah UR ini line-up terupdate terus drive night pakai alloy alloy gunanya apa bang kan udah kekau buat ngebuff sprout sama kan Tatsu masih ada damage output otomatis itu berguna banget ini sama nah satu lagi ini bebas menurut gue antara puri-puri atau glory bus bisa masuk lagi atau mungkin metal knight gitu ya jadi menurut gue antara 3 puri-puri metal knight atau glory bus tapi lebih bagus puri-puri lebih bagus jauh puri-puri jadi menurut gue line-up terupdate dan line-up ter GG untuk saat ini ya ini untuk saat ini kayak gini line-up ter GG nya G4 alloy depan puri-puri cuma harusnya puri-puri juga kena speed sih cuma biarin aja gue biarin G4 aja kali ya aku ke depan gini dia nah bisa jadi gini nih bagus nih eh tapi gak bisa gak bisa gak bisa kayak gini 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 aja lah soalnya kalau gue kena kalau gue taruh depan mk bisa nyetun nanti tatsu gue sama sonic gue tersetun oke mantap kita menang speed lagi cuman masukin speed namanya menang speed luar biasa kayaknya ini coba menurut kalian gimana guys line-up sekarang nih yang matum meta 3 UR ini menurut kalian line-up ter GG itu yang kayak mana ngapain kamu mau ngapain kamu oke dia dia gak pake puri-puri aman harusnya gue linier belakang gue aman gak diculik kita lihat siapa yang terkuat kita lihat siapa yang terkuat aku akan membahas mimu makan nih bu 344 ribu let's go makan nih tapi semakin sakit juga semakin ngeri juga semakin sakit semakin ngeri juga karena ada aloi belum mena burn siapa cepet banget gue lagi milih target udah auto aja dia tatsumaki OP follow up follow up terus gak masuk akal gila tatsumaki OP gila ayolo ayolo mantap kena special burn mantap gas gaskan ayo mau ngapain gak mau ayo ayo aduh ayo refleks refleksnya jalan terus tuh ini fubuki bisa mati kok fubuki ada darahnya sih guys kalian para user tatsu ini fubuki bisa mati kalau bisa mati aneh ya ngk gunanya apa gerugan menghindarin kurut udah gak pake kurut om ngapain oh ngeheal dia apa sih pukuk ngemakanya ke temen sendiri ngeheal ngeheal dong dicium ya dikis bayi lu ayo nge yum gak mau ayo oh mantap iya menyerah dia guys gila gila mantap sekali oke terakhir ya match terakhir kita gas kan kita melawan burung burung biru ini gue mau pake ini terus eh pake triple ini aja triple ur dulu mungkin dari segi posisi gue masih salah dia juga pake triple ur aloy puri puri ya ini ya ini sih udah paling bagus tuh gini guys apalagi ya glory bas masuk sih kita lihat dia kita lihat dia apakah dia jenius menggunakan glory bas deep king ayo kamu pake apa ini eranya spesial benar ini kayaknya cteo bisa masuk kalau misalkan kalian yang punya cteo gue rasa bisa masuk semenjak kehadiran g4 ini dote makin sakit soalnya kita lihat dia pake apa dia juga pake triple ur di awal awal puri puri dan flashy flash gue jujur gak ngerti kenapa dia pake flashy flash karena ini kali masih ngesil ngesil energi jadi sonic ngesil energi si flashy gue ngesil sih ngilangin energi oke gue menang speed gue menang speed harusnya ini di belakang kalau misalkan nah ini sih perbandingan lawan musuh kalau yang gak pake mk kalau misalkan gak pake mk kalian bisa taruh si puri-purinya digantiin g4 jadi puri-purinya bisa nyulik di belakang ini gak pake kur alah gue kira pinter ternyata eh yaudah gak pake kur dia gak mati gak mati lagi mati lu woi makan nih gak pake core loh bisa-bisanya gue kira dia jenius guys ternyata yang ternyata gak pake core yaudahlah ya oke sekurang lebih seperti itu untuk konten showcase triple ur kali ini gue baru bisa showcase di live class karena keterbatasan karakter terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa kalian like share komen dan subscribe untuk membangun channel lebih lanjut lagi see you in the next video bye bye